Selain oleh Romanyi, PSSI dikabarkan incar satu penyerang keturunan lainnya Kelihat PSSI untuk menaturalisasi beberapa pemain baru sepertinya sudah mulai terlihat Setelah sebelumnya telah mengamankan penyerang muda, Jens Raven yang akan diproses naturalisasinya Kini PSSI juga dikabarkan kembali mendekati penyerang muda asal klub Belanda FC Utrecht, yakni oleh Romanyi Namun ternyata PSSI dikabarkan tidak hanya mendekati penyerang berusia 23 tahun tersebut Salah satu pemain yang juga dikabarkan tengah didekati oleh PSSI adalah Milian Mannhoff Menurut Ronnie Pangemanan atau Bung Ropan, PSSI dikabarkan akan menjadikan Milian Mannhoff sebagai salah satu target buruan selain Kevin, Dix dan oleh Romanyi yang lebih diprioritaskan Milian Mannhoff sendiri sejatinya bukanlah pemain yang berposisi sebagai penyerang murni Dirinya sejatinya merupakan seorang winger yang juga bisa bermain di posisi fullback ataupun penyerang depan Kemampuan ini mirip seperti yang dimiliki oleh salah satu pemain keturunan timnas Indonesia saat ini Yakni Ragnar Oratmang Owen yang juga bisa dimainkan sebagai penyerang kendati berposisi sebagai winger Milian Mannhoff bisa panaskan persaingan di lini winger timnas Jika rencana ini terrealisasikan maka timnas Indonesia akan kembali memiliki pemain yang bermain di Liga Inggris selain nama Alkan Bagot dan Nathan Chuaon Hadirnya nama Milian Mannhoff sendiri juga diprediksi dapat memanaskan persaingan di sektor winger kanan timnas Indonesia Sejauh ini timnas Indonesia hanya memiliki sedikit nama pemain yang kerap kali beroperasi di sektor winger kanan Selain nama Witan Sulaman ada pula nama Egi Maulana Fikri dan Jakob Sayuri yang kerap mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia saat ini Mannhoff dinaturalisasi timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain berkualitas yang sudah teruji di Eropa Potensi yang dimiliki Milian Mannhoff sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia Pengalaman dan skill yang ia dapatkan dari bermain di Liga-Liga Top Eropa bisa ditularkan kepada pemain-pemain lokal Sehingga dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia di kancah internasional Kehadirannya diharapkan dapat menambah daya serang dan kreativitas permainan tim Serta membawa warna baru yang dapat memperkuat sekuat Garuda Keuntungan naturalisasi Milian Mannhoff Pengalaman bermain di Eredivisie dan Championship Inggris tentunya membawa banyak keuntungan Baik dari segi teknis maupun mentalitas Mannhoff juga memiliki fleksibilitas posisi sehingga dapat memberikan opsi taktik yang lebih banyak bagi pelatih Shin Taeyong Dengan kemampuan serba bisanya Mannhoff bisa mengisi beberapa posisi yang mungkin dibutuhkan oleh tim Memberikan kedalaman skuat yang lebih baik Tantangan dalam proses naturalisasi Namun proses naturalisasi tentu tidak mudah dan memerlukan waktu Selain persyaratan administratif Mannhoff juga perlu menunjukkan komitmen kuat untuk bermain bagi timnas Indonesia Keputusan ini bukan hanya soal formalitas tetapi juga kesiapan untuk menjadi bagian dari skuat Garuda Dan berjuang bersama dalam kompetisi internasional Mengingat pengalamannya yang luas di Eropa Mannhoff perlu memastikan bahwa ia dapat beradaptasi dengan baik dalam tim dan kultur sepak bola Indonesia Peluang striker tangguh kecil gabung timnas Indonesia Ketua PSSI Erik Thohir cari opsi lain Ketua PSSI Erik Thohir dan Shin Taeyong terus berupaya merekrut pemain grade A dari Eropa Erik Thohir mengatakan tidak mudah merekrut pemain grade A Terutama pemain grade A posisi striker PSSI sangat ketat melakukan penjaringan pemain striker grade A Oleh Romanyi salah satu striker pemain grade A yang diincar PSSI Pemain asal Belanda itu berkali-kali dihubungi PSSI Namun belum memberikan kepastian jawaban Shin Taeyong terus berjuang menyusun skuat timnas Indonesia Like 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Irak vs Indonesia Shin Taeyong punya kesempatan membalas kekalahan dari Irak PSSI sudah lama mengincar oleh Romanyi bergabung skuat timnas Indonesia Oleh Romanyi masih ragu karena masih menunggu panggilan bergabung skuat timnas Belanda Namun nama oleh Romanyi belum kunjung masuk skuat timnas Belanda Erik Thohir soal kabar Kevin Dix dan oleh Romanyi dinaturalisasi timnas Indonesia Tidak bisa bicara tanpa hitam di atas putih Ketua PSSI Erik Thohir buka suara mengenai kabar pihaknya akan naturalisasi dua pemain keturunan untuk timnas Indonesia Keduanya adalah Kevin Dix dan oleh Romanyi Sebelumnya pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengklaim bahwa Erik Thohir berencana menambah pemain keturunan di timnas Indonesia Untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Pada beberapa waktu lalu Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sindulingga juga menyanggah bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi Kevin Dix dan oleh Romanyi Bersama back FC Twente Mes Hilgers PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia namun gagal Sementara oleh Romanyi bercerita sudah berkomunikasi lewat FaceTime dengan Erik Thohir mengenai kemungkinan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia Indonesia Berkancah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada September hingga Juni 2025 Pengudian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bakal dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni Cas rilis jadwal sidang sebulan ke depan tidak ada agenda Maarten Pais kapan bisa bela timnas Indonesia Kejelasan status Maarten Pais sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti Belum lama ini PSSI menyebut kasus Pais akan dibawa ke pengadilan arbitra seolahraga Namun sampai saat ini jadwal sidang Maarten Pais di cas belum jelas Pengadilan tersebut belum lama ini merilis jadwal sidang mereka dalam sebulan ke depan Menariknya tidak ada kasus Maarten Pais yang tercantum dalam jadwal sidang itu Keeper FC Dallas itu tampaknya masih harus menunggu lama untuk bisa memperkuat timnas Indonesia Padahal Maarten Pais sudah menjalani prosesi sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia di Kanwil Kemengkumham DKI Jakarta pada April lalu Maarten Pais memang memiliki kasus yang menarik Pais tidak sama seperti pemain naturalisasi lain yang dilakukan oleh PSSI PSSI perlu melakukan upaya ekstra pada kasus Maarten Pais Sebab keeper berusia 26 tahun itu pernah memperkuat timnas Belanda AU21 pada usia 22 tahun Menurut aturan FIFA pemain tidak bisa pindah federasi jika hal itu terjadi Namun dalam banyak kasus perpindahan itu masih bisa dibenarkan setelah dibawa ke cas Belum jelasnya status Maarten Pais membuat Hernando Ari Sutaryadi masih menjadi keeper utama timnas Indonesia sampai saat ini Di belakang Hernando ada Nado Arga Winata dan Muhammad Adisatrio Namun belakangan performa Hernando Ari Sutaryadi cukup mengkhawatirkan Terutama kemampuannya dalam menguasai bola dengan kaki Bukan hanya rumit terkuak biaya sidang Maarten Pais di cas bisa tembus 32 miliar PSSI sedang mengusahakan agar Maarten Pais bisa bersyarat membela timnas Indonesia Salah satu langkahnya adalah lewat jalur cas Hal ini karena Maarten Pais terbentur statuta FIFA terkait batasan umur Di usianya yang sudah 22 tahun ia ternyata sempat bermain untuk Belanda U21 Maka dari itu PSSI mengupayakan kasus Pais ini ke cas Agar keeper berusia 26 tahun ini bersyarat membela skuad Garuda Belum lama ini pengamat sepak bola bernama Haris Pardede atau yang akrab Disapa Bung Harpa mengungkapkan soal kasus Pais Ia membeberkan ternyata biaya sidang di cas ini sangat mahal menembut 32 miliar Adapun biaya tersebut belum termasuk lawyer, biaya akomodasi dan transportasi Maka dari itu biaya yang dibutuhkan sangat tinggi Adapun Eric Thohir juga mengatakan bahwa jalan Maarten Pais Untuk bisa membela timnas Indonesia masih panjang Namun PSSI akan fokus agar dirinya bersyarat membela skuad Garuda